Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammad SAW menjadi teladan bagi umat manusia sepanjang zaman Salah satu kesempurnaan akhlak biaw tampak dari sikap Rasulullah SAW terhadap sesama manusia Terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 21 Bismillahirrahmanirrahim Nakwatkan alakum fi Rasulullah uswatun hasanatul limangkana yarjullah Limangkana yarjullah awal yaumal akhirah wala karollaha kathirah Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat Dan dia banyak menyebut Allah Dalam sebuah riwayat disebutkan di sebuah sudut kota Madinah Selalu mangkal seorang pengemis Yahudi buta Setiap orang yang mendekati, ia selalu berkata Wahai saudaraku, jangan engkau dekati Muhammad Yang mengaku sebagai Rasul itu Dia gila, pembohong, dan tukang sihir Jika kamu mendekatinya, dia akan memengaruhimu Walau sebegitu busuk hati dan perbuatan pengemis itu Setiap pagi Rasulullah selalu membawakan makanan untuknya Tanpa berkata Beliau menyuapi pengemis itu Rasulullah melakukan hal ini hingga wafat Ketika Abu Bakar berkunjung ke rumah Aisyah Beliau bertanya Wahai anakku Adakah sunnah Rasulullah yang belum aku kerjakan? Aisyah menjawab Wahai ayah Engkau ahli sunnah Hampir tidak ada sunnah yang belum ayah lakukan Kecuali setiap pagi Rasulullah pergi ke ujung pasar Dengan membawa makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta Yang berada di sana Keesokan harinya Abu Bakar pergi ke sudut pasar dengan membawa makanan Abu Bakar memberikan makanan kepada sang pengemis Ketika mulai menyuapi Pengemis marah sambil berteriak Siapa kamu? Abu Bakar menjawab Aku orang yang biasa Pengemis membantah Engkau bukan orang yang biasa datang Apabila orang itu datang Tanganku tidak akan susah memegang Dan mulutku tidak akan susah mengunya Orang itu selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu Sebelum menyuapkannya kepadaku Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya Ia menangis sambil berkata jujur Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu Aku sahabatnya Orang mulia itu telah tiada Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW Setelah pengemis Yahudi itu mendengar cerita Abu Bakar Ia menangis dan berkata Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya Memfitnahnya Tapi ia tidak pernah memarahiku sedikitpun Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi Ia begitu mulia Pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya masuk Islam Dan bersahadat dihadapan Abu Bakar Itulah salah satu bentuk keagungan seorang Muhammad Kebaikannya dan ketinggian akhlaknya Tidak terbendung oleh kebencian dan cerjaan Bahkan beda keyakinan yang notabene Merupakan hal yang paling esensial Menjadi lebur dihadapan keluhuran hatinya Ini sebuah cermin dan teladan Yang sangat dibutuhkan Ketika saling pengertian Toleransi dan objektivitas Menjadi barang mahal Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh